KITAB MARKUS Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, Lihatlah, aku menyuruh putusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang guru. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes pembaptis tampil di padang guru dan menyerukan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudaya dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya belalang dan madu hutang. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia akan membaptis kamu dengan roh kudus. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazareth di tanah Galilea. Dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak. Dan roh seperti burung berpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga. Engkaulah anakku yang kukasih. Kepadamulah aku mengenal. Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke Padanggurun. Di Padanggurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh Iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar. Dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau. Sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Mari, ikutlah aku. Dan kamu akan menjadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya. Dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi. Dilihatnya Jakobus, anak Zebedeus. Dan Yohanes, saudaranya, Sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka. Dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu. Bersama orang-orang upahannya. Lalu mengikuti dia. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang bergumasi. Tidak seperti ahli-ahli Allah. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, Ada seorang yang kerasukan rocang. Orang itu berteriak. Apa usahaanmu dengan kami? Ay, Yesus! Kau datang dan membinasakan kami! Aku tahu siapa yang kau. Yang kudus dari maaf. Tetapi Yesus menghartiknya. Katanya, Diam! Keluarlah daripadanya! Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Dan sambil menjerit dengan suara nyari, Ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub. Sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya. Dan berkataan kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia. Ke segala pencuri di seluruh Galilea. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Jakobus dan Yohanes Pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu bertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu. Dan sambil memegang tangannya, Ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, Sudah matahari terbenam. Dibawalah kepada Yesus Semua orang yang menderita sakit Dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu Di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita Bermacam-macam penyakit Dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara. Sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, Waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi Dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, Mereka berkata, Semua orang mencari engkau. Jawabnya, Marilah kita pergi ke tempat lain. Ke kota-kota yang berdekatan. Supaya di sana juga aku memberitakan injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea Dan memberitakan injil Dalam rumah-rumah ibadah mereka. Dan mengusir setan-setan. Seorang yang sakit kusta Datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya, Ia memohon bantuannya. Katanya, Kalau engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, Menjamah orang itu. Dan berkata kepadanya, Aku mau, Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, Lenyaplah penyakit kusta orang itu. Dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi. Dengan peringatan kerasi. Ingatlah. Janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini ke manusia. Tetapi pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan. Yang diperintahkan oleh Musa. Sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu. Dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam bukti. Dia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya. Dari segala penjuru. Sampai jumpa di video selanjutnya.